Halo guys, kali ini kita coba reaction video dari Gris Natali. Di sini dia menyerang Anies Baswedan pada debat kemarin. Dia mengatakan Anies Baswedan itu jahat, padahal dulu minta tolong ke Prabowo. Kita tahu Gris Natali adalah salah satu ketua tim pemenangan Prabowo Subianto. Dulunya dia ketua umum PSI, tapi sekarang dikusur oleh Kaisang Pengarap. Dia keluar dari PSI dan sekarang menjadi tim pemenangan Prabowo. Gris Natali adalah seorang presenter dulunya, kemudian muncul sebagai politikus langsung menjadi ketua PSI. Memang sejak dulu dia berada oposisi terhadap Anies Baswedan, sejak gubernuran di DKI. Dia pupunya Ahok, kemudian saat Anies menjabat, PSI kita tahu sering sekali melontarkan kritik-kritik pedas kepada Anies Baswedan. Nah kita lihat bagaimana Gris Natali menyerang Anies Baswedan. Pak Anies dalam dua debat sangat agresif melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara mulai dari kebohongan sampai fitnah. Nah pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo di depan seluruh masyarakat Indonesia. Nah itulah yang dikatakan oleh Gris Natali bahwa Anies menyerang Prabowo dengan kebohongan dan fitnah. Artinya disini apa yang dikemukakan oleh Anies Baswedan itu bohong dan kemudian juga menjurus ke fitnah. Dia juga memberikan bukti dari berita satu bahwa soal 700 triliun beli alutsista bekas, Jubir Menhan mengatakan Anies bohong untuk jatuhin Pak Prabowo. Di sini Gris Natali memberikan sebuah berita yang memberikan judul bahwa memang Anies bohong dari berita satu. Saat itu ada banyak kebohongan dan fitnah dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies kita semua datang. Termasuk juga soal tanah 340 ribu hektare itu diduga fitnah Anies terhadap Prabowo Subianto kata Gris Natali. Dan bahkan disitu akan dilaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu soal fitnah tersebut. Kenapa fitnah? Karena dikatakan bahwasannya itu bukan milik Prabowo. Itu hanya hak guna memakai tanah itu dan itu pun pernah juga diserangkan oleh Jokowi di 2019 lalu terhadap Prabowo pada saat debat Capres juga. Jadi sebenarnya Anies hanya mengulang itu untuk menyerang Prabowo. Tahu itu. Tapi yang buat saya heran adalah mengapa Pak Anies bisa ya terpikir untuk menggunakan cara-cara kotor kayak gitu. Kalau Pak Anies dari awal sudah tahu bahwa Pak Prabowo seburuk yang selalu Pak Anies gambarkan. Kenapa juga Pak Anies minta tolong dan dukungan ke orang yang hari ini Pak Anies selalu jatuhkan. Saya jadi berpikir. Nah begitulah ini juga bisa jadi framing guys. Karena Anies disitu meminta data bukan menjatuhkan secara personal kepada Prabowo Subianto. Dan soal minta dukungan menjadi pertanyaan juga apakah dulu saat maju gubernur DKI Anies yang diminta Prabowo atau Anies yang minta dukungan ke Prabowo. Kita tidak tahu siapa sebenarnya. Karena kita tahu Pak Prabowo memang seringkali mengangkat potensi-potensi muda di panggung politik nasional termasuk Anies dan Sandi ini. Apa yang diangkat Prabowo selalu berhasil namun Prabowo sendiri yang selalu gagal untuk menjadi orang nomor satu. Dan disini Gris Natali sudah melakukan opini bahwa Anies itu jahat dan tidak tahu berterima kasih kepada Prabowo. Mungkin buat seorang Anies Baswedan baik dan buruk itu hanya soal kepentingan aja. Mungkin loh ya. Kita semua menyaksikan Pak Anies dalam dua debat. Nah gimana guys itu kesimpulan dari Gris Natali untuk membuat framing terhadap Anies Baswedan. Mungkin ini akan terus berlanjut framing ini bahwa Anies itu menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Semua orang boleh beropini, semua orang boleh berpendapat dan bagaimana pendapat Anda.